Halo pemirsa apa kabar Masih di channel Viber Video Berita AutomotiveMesh.com Dan sudah bersama saya adalah Mercedes-Benz Sprinter 315 CDA3 Menurut Anda keren gak nih Kalau kata saya menjulang tinggi Kayak mobil jenasa Tapi kita lihat Apakah di dalam ada keranda atau bukan Mari ikuti saya Boleh mbak ya sebentar ya Ternyata di dalam dia tidak ada kerandanya Kita masuk dulu Assalamualaikum Nah ini pemirsa Nah kita lihat Jadi dari luar mobilnya biasa aja Tapi dalamnya ini mewah ini Ini dibikin kayak semacam bufet tempat penyimpanan Anggur Bukan anggur kolesom ya setahu saya Ini buf and oh ini Nama karoserinya Oh dia bisa bikin kopi juga disini Lalu ini ada head unitnya Kemudian Wih bisa ngetelpon Lalu disini kita lihat ada tombol-tombol fungsi Ada TV up, TV down Ada LED 1, LED 3 Kemudian ada ceiling lamp Dan ini adalah untuk colokannya Oh bisa ditutup Oh ini ada power outletnya juga Ada USBnya Ada over switchnya Aduh Kenceng banget kayunya Oke ini jognya Sangat mewah Ini bisa naik turun Reclining Yaitu reclining Yes Kemudian bisa Ini juga kalau anda capek Bisa dikatasin Sudah elektrik Ya Seperti ini Coba kita tes Wah Sudah pantas belum ya Jadi orang kaya Nah di tengah jog ada Untuk dua cup holder Kemudian Coba kita pindah ke belakang Ada dua Jok yang sama Sudah dibungkus kulit semuanya Kemudian di kiri kanan Atas bawah itu ada wood panel semua Kemudian di sebelah sini Ini kita bisa lihat Ada subwoofer Masuk lagi ke dalam Ini adalah toiletnya Oh ada airnya juga Airnya nyala nih Ya Sengaja gak saya jeklekin Karena takut gak bisa kebuka Ini ada lampunya Kemudian ada exhaustnya Wah keren ya Jadi ini informasinya adalah Yang membuat interior senyaman ini Sebagus ini dan semewah ini Adalah karusari lokal Ini bahkan sampai di atas juga Dibuat wood panel Ini adalah kisi-kisi ACnya Nah ini dia Oke Coba sekarang kita Tengok Di belakang ada apa saja Ternyata disini untuk Menyimpan jazz Jazz Kemudian blues Oh keren Di bawah ada apa ini Coba kita lihat di bawah Ya ini mesin airnya Pompa airnya Lalu disini Kita lihat ini adalah Penyimpanan power inverternya 800 watt DC AC Lalu disini Mungkin maksudnya begini Jadi Anda pulang dari kantor Mau ke resepsi gitu ya Jadi gak usah pulang ke rumah Ambil jazz dari sini Nah kalau pusat Anda bisa setrika disini Wah Coba kita lihat Kabin Wah ini Door trim Sudah dibungkus kulit nih Dari atas Tengah sampai bawah Warnanya beach Di dashboard Dikasih nuansa Watt panel Agar serasi dengan tampilan Di interior belakang Kemudian ada head unit Ini digital AC Ini manual 6 percepatan Gigi mundurnya Ke belakang kiri Joknya ada 3 1, 2, 3 Untuk penumpang Tengah Mbak siapa namanya Bonita Mbak Bonita Mbak Bonita yang ditangkap Bukan itu Kayaknya Macan ya Kok namanya persis macan Untung bukan mbaknya yang ditangkap Nah Mbak saya mau nanya Berapa harganya mobil ini Kalau didesain seperti ini Persis seperti ini Di kisaran 2,2 2,2 M Kalau misalnya beli mobilnya aja Tanpa ada Kosong ya Standarnya On route nya itu Di 971 971 Juta rupiah Terima kasih Mbak Bonita Atas penjelasan singkatnya Oke pemirsa Itu tadi Review singkat kami Mengenai Mercedes Sprinter Anda sudah tahu Isinya seperti apa Interiornya mewah Kemudian Anda juga Sudah tahu Berapa harganya Dari informasi Dari Mbak Bonita Semoga video ini Bisa menjadi referensi Buat Anda Informasi buat Anda Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa subscribe Like comment dan share Serta jangan lupa Mampir di website saya Ini www.automotifmax.com Terima kasih Sampai jumpa Wassalam Mercedes-Benz Sprinter 315 CDE A3 ini Bermesin 2143 cc Dengan daya maksimal 150 hp Kemudian Torsi maksimal 330 Nm Mobil segede gaban ini Sudah dilengkapi Beberapa fitur Safety Antara lain ABS ASR ASR itu Singkatan ada Acceleration Speed Control Kemudian EBD Kemudian juga ada Adaptive ESP Yaitu Electronic Stability Program Ditambah satu lagi Brake Assist Serta Adaptive Brake Light Bermesin 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 Serta Adaptive Terima kasih.